Jaud pun juga disebut sebagai anak Allah Kenapa gak dijadikan Tuhan Adam pun juga disebut sebagai anak Allah Kenapa gak dianggap sebagai Tuhan Hidupku penuh mujizat Selanjutnya ini ada Selanjutnya Sebagai Tuhan Apakah karena dia disebut anak Allah Kalau hanya karena Yesus disebut anak Allah Maka Israel juga dikatakan sebagai anak sulung Allah Dan juga Efraim Dan bahkan juga malaikat-malaikat Dan bahkan juga orang-orang yang percaya disebut anak Allah Kenapa mereka itu tidak dijadikan sebagai Tuhan Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini Kalau setiap ada kata anak untuk Yesus Kemudian digunakan oleh Saudara-saudara yang kita inginkan bahwa Menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Karena disebut anak Tuhan Maka dijawab oleh Bible itu sendiri Bahwa Israel pun anak Tuhan Bahkan anak sulung Efraim pun juga anak Tuhan Bahkan anak sulung Jadi kalau ada anak sulung Jadi kalau ada anak sulung Anak sulung Apa maksudnya anak sulung terbaik Iya Anak sulung semua Nah Kalau anak sulung Kalau kita manusia nih Pak Pak Bambang bisa gak punya tiga anak sulung Bisa Istrinya erisika kok Istrinya erisika Pak Bambang bisa Kalau istri yang empat Gitu kan Pak Tetapi kalau dalam konteks ini Ada Tuhan yang maha pencipta Dia mempunyai Apa namanya Umat ya Umat Bani Israel Yang disebut sebagai anak sulung Kemudian Efraim juga anak sulung Kalau bukan kiasan Itu apa Gitu loh Pak Maksud saya Kan tidak mungkin literal Kalau Tuhan punya anak Punya anak satu bangsa Kan gak mungkin Pasti itu adalah kiasan Kan Pak Jadi maksudnya Di perjanjian lama Bangsa Israel disebut sebagai Anak sulung Itu pasti kiasan Efraim disebut anak sulung Juga itu pasti kiasan Kenapa Yesus yang juga disebut Sebagai anak Tuhan Atau anak Allah Kenapa jadi Bukan kiasan gitu loh Pak Kenapa jadi Tuhan gitu loh Itu poinnya gitu loh Pak Iya Di ayat-ayat yang lain Juga tadi Al-Qibah juga Memberikan Ayat bahwa Orang-orang yang mendamaikan orang pun Disebut sebagai anak Allah Kenapa gak jadi Tuhan Gitu Ya kan Jauh pun juga disebut sebagai anak Allah Kenapa gak dijadikan Tuhan Adam pun juga disebut sebagai anak Allah Kenapa gak disebut Kenapa gak dianggap sebagai Tuhan Itu Maksud Poin daripada Gibaha gitu Pak Nah itu dia yang perlu Kita luruskan teman-teman Jadi ada beberapa ayat disini yang Memang memberikan keterangan bahwa Efraim itu anak sulung Anak sulung dari Yeremia 31 ayat 9 Dan juga Dau diangkat sebagai anak sulung Allah Itu di dalam Masmur 89 ayat 27 hingga 28 Dan Israel anak Allah yang sulung juga Nah itu terdapat di keluaran 4 ayat 22 sampai 23 Yesus katanya anak tunggal dari Tuhan Tapi kok Tuhan punya anak sulung Nah teman-teman dalam hal ini itulah yang perlu kita luruskan Saya mau katakan bahwa Anak Anak yang dirujukan kepada Israel, Efraim, Daud, Adam Dan juga kepada orang-orang yang percaya Yang membawa damai Dimana dia katakan tadi bahwa Orang-orang yang membawa damai pun disebut anak-anak Allah Nah Jadi perbedaannya anak Allah yang merujuk kepada mereka itu Dengan anak Allah yang merupakan gelar Yesus Bedanya kita perlu tahu bahwa Anak Allah yang dirujuk kepada Israel Dan lain sebagainya itu dalam bentuk plural Atau bentuk jamak Nah kalau anak Allah yang merupakan gelar ilahi Yesus Nah yang merupakan gelar ilahi Yesus Itu bentuk singular Makanya dia disebut anak tunggal Allah Makanya kalau Allah berkata bahwa Efraim, Israel, anak sulung Itu secara keseluruhan Itu bukan pribadi-pribadi ya Bukan person Bukan bentuk singular Tetapi itu secara keseluruhan Bentuk jamak Bahwa seluruh umat Israel, umat Efraim Itu dikatakan anak sulung Nah apa maksudnya Kenapa Efraim, Israel Dikatakan sebagai anak sulung Nah kita perlu tahu bahwa Anak sulung yang dimaksud disitu Itu merupakan ungkapan metafora Dimana Israel dan Efraim itu Dan yang disebut anak-anak Allah itu Mendapatkan hak istimewa daripada yang lainnya Kita tahu bahwa Israel itu merupakan Bangsa yang istimewa Bangsa pilihan Tuhan Beda dengan bangsa-bangsa yang lain Itu dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain Itulah sebabnya dikatakan mereka sebagai anak sulung Istimewa Mereka punya hak khusus yang istimewa dari Tuhan Sebagai bangsa pilihan Nah Jadi itu dia ya teman-teman Mengenai sulung ya Makanya ketika Esau Menjual hak kesulungannya Dengan sepiring kacang merah Nah Itu hak kesulungan itu Artinya martabak itu Kedudukan itu Keistimewaan itu Dia jual kepada Yaakub Dia berikan keistimewaan itu kepada Yaakub Menjual hak kesulungannya Nah itu bicara kesulungan Atau anak sulung ya Nah jadi kalau Yesus Disebut Sebagai Anak tunggal Allah Itu artinya bahwa Yesus itu Berasal dari Allah Dan kita jangan melihat hanya satu ayat itu Dimana Yesus dikatakan sebagai anak tunggal Allah Kita juga harus melihat ayat lain Dari mana sumber anak Allah ini Nah kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 Dan seterusnya Dimana dikatakan pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu sendiri adalah Allah Nah firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia Nah itulah dia inkarnasi ini Itulah dia Yesus disebut anak tunggal Allah Karena dia memiliki hakikat Nah kalau yang lain orang-orang percaya Mereka tidak memiliki hakikat Seperti yang dimiliki oleh Yesus Seperti orang-orang percaya Yang membawa damai mereka disebut anak Allah Dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 12 Dikatakan disitu Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Menjadi anak-anak Allah itu diberikan satu keistimewaan Diberikan hak untuk menjadi keluarga kerajaan Allah Makanya disebut anak-anak Allah Nah yaitu mereka yang percaya dalam namanya Nah teman-teman disitu dikatakan semua orang yang menerimanya Yang menerima siapa? Yang menerima firman yang telah menjadi manusia itu Dan yang percaya dalam namanya Itulah yang disebut anak-anak Allah Dan yang disebut anak-anak Allah Dalam bentuk plural ini Mereka itu tidak memiliki hakikat Seperti yang dimiliki oleh Yesus Nah kalau Yesus berkata Aku dari atas kamu dari bawah Yesus itu berasal dari surga Nah jadi itu dia teman-teman secara simple ya Saya mau menjelaskan ini secara singkat juga Supaya mereka itu bisa membedakan Anak-anak Allah yang merujuk kepada Israel Nah juga kepada Daud Kepada malaikat-malaikat sekalipun Adam juga disebut anak Allah Itu mereka itu beda dengan gelar yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Yaitu anak tunggal Nah ada tunggalnya Jadi tidak ada seorang pun selain Yesus Tidak ada seorang pun selain Yesus Yang disebut anak tunggal Allah Hanya Yesus ini Paham teman-teman? Tidak ada Nabi manapun Bahkan kalau Daud diangkat sebagai anak Itu tidak pernah dituliskan bahwa Daud adalah anak tunggal Allah Nah justru Yesus lah ini anak tunggal Kenapa? Ini gelar yang ilahi teman-teman Makanya ketika Yesus Menyebut dirinya Mengakui dirinya di hadapan orang Parisi Ahli Taurat Kepada orang-orang Yahudi pada saat itu Ketika dia mengakui dirinya bahwa Dia adalah anak Allah Maka yang timbul di benak mereka Yang timbul di benak orang-orang Yahudi Orang-orang Parisi pada saat itu Bahwa Yesus itu Sedang menyamakan dirinya dengan Allah Nah Menyamakan dirinya dengan Allah Dan dengan itulah Yesus diklaim Dituduh Sebagai orang yang menghujat Allah Kenapa? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Dengan menyebut dia adalah anak Allah Nah Kalau sebelumnya Kalau ada orang yang menyebut diri mereka Atau mereka memiliki gelar sebagai anak-anak Allah Ya orang-orang Israel biasa-biasa aja Karena mereka tahu Bahwa itu adalah merupakan Satu keistimewaan Bagi mereka Makanya mereka disebut anak-anak Allah Tetapi ketika Yesus Mengakui dirinya sebagai anak Allah Apalagi anak tunggal Allah Disitulah mulai panik Orang Yahudi Orang Parisi Ahli-ahli Taurat Panik mereka Bagaimana mungkin dia menyamakan dirinya dengan Allah Nah Jadi sekali lagi Itu gelar ilahi teman-teman ya Kepada Yesus Anak tunggal Allah Sekali lagi saya mengatakan bahwa Selain Yesus Tidak ada yang disebut anak tunggal Allah Kecuali Yesus ini Biarlah kita senantiasa tetap Belajar dengan benar Masalah Kata anak Allah ini Dengan kata anak-anak Allah Yang dirujukan kepada Israel Kepada Efraim Dan juga kepada orang-orang yang percaya Biarlah setidaknya kita bisa membedakan itu Yesus disebut sebagai anak Allah Dengan yang lain disebut anak-anak Allah Kita harus membedakan itu teman-teman Itu serangan dari saudara-saudara kita Yang oknum-oknum ustad Dan oknum-oknum para muhalaf ini Itulah ayat-ayat yang merupakan Senjata mereka Untuk menyerang kekristianan Nah Oh kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan Karena dia dikatakan sebagai anak Allah Nah yang lain juga anak Allah Nah kan gitu kata mereka Mereka mengambil ayat-ayat Mengumpulkan ayat-ayat Yang mengatakan atau yang membahas Yesus Sebagai hamba, sebagai utusan Sebagai dalam posisinya manusia Mereka ambil semua itu Untuk menyerang kekristianan Nah Jadi itu Kalau dikatakan anak Allah Pasti dalam pikiran para muhalaf ini Adalah itu huruf ya Ketika ada yang disebut Anak-anak Allah Atau anak tunggal Allah Pasti yang ada di benak mereka itu adalah Tentang ilmu biologis Dimana ada hubungan suami istri dulu kan Baru ada anaknya Nah Itulah tafsiran huruf ya mereka Secara haraf ya mereka Kalau Alkitab menuliskan bahwa Disebut mereka sebagai anak-anak terang Apakah Terang itu Menikah dengan terang Baru melakukan hubungan Baru lahir anak terang Itu kan tidak seperti itu pemahamannya Nah Tidak seperti itu pemahamannya Jadi anak-anak terang itu Bukan artinya Terang Menikah dengan terang Atau terang menikah dengan gelap Tiba-tiba Warna anaknya abu-abu Atau bintik-bintik Atau ada hitam putih Nah Tidak demikian Pemahaman seperti itu teman-teman Tidak seperti itu Cara memahaminya Nah Kalau seperti Alkitab Mengatakan anak terang Itu berarti mereka itu Sebagai orang-orang Yang istimewa Atau orang-orang yang percaya Orang-orang pilihan Orang-orang kudus Itulah artinya Anak terang Jangan mikirnya Terus ilmu biologis Nah itulah yang membahayakan Otak Para muhalaf ini Makanya mereka Kesulitan memahami Ayat Alkitab Nah itu dia teman-teman Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Shalom